Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini kembali Maspor ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hari ini Maspor membuat 10 kuliner terfavorit menurut Maspor di Kota Semarang sesi kedua. Pada sesi yang pertama, dulu Maspor sudah membahas mengenai nasi ayam buwidyo, kemudian ada leker paimo, kemudian ada lumpia dan sebagainya. Dan sekarang tidak kalah menarik, karena di Kota Semarang banyak sekali kuliner. Yuk kita ikutin 10 kuliner terfavorit Maspor di Kota Semarang sesi dua. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purnomo Gika. Bakso Sapi Lesan Puro ini berada di Jalan Lesan Puro 1, nomor 10, Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jam buka dari warung Bini dari jam 1 siang sampai dengan jam 9 malam. Pemilih dari warung Bakso Sapi Lesan Puro ini adalah Pak Ripto. Pak Ripto memulai berjualan dengan cara berkeliling pada tahun 1973, dan mulai menempatkan warung ini di lokasi ini pada tahun 1986. Warungnya sangat sederhana, namun pelanggan di sini sangat banyak sekali, sehingga selalu penuh warung ini. Lokasinya sebenarnya agak ke dalam, yaitu agak jauh dari jalan raya, namun pengunjungnya selalu tetap ramai. Menu yang ada di sini hanya bakso, yaitu untuk setengah porsi maupun satu porsi. Sedangkan untuk menu lainnya adalah minuman, yaitu ada teh botol, air mineral, ada es jeruk, ada es susu, kemudian es light coffee, maupun es soda. Satu porsi bakso terdiri dari bakso yang dimasukkan dengan daging, kemudian ada jantung ataupun ati yang disajikan dengan curuan dan tetelan. Harga satu porsi bakso, untuk satu porsi adalah Rp. 26.000, dan untuk setengah porsi Rp. 13.000. Warung Mie Ayam Bubasuki ini berada di Jalan Keruing Barat Dalam Nomor 37, Serondolwetan, Kecamatan Banyumanek, Kota Semarang. Dari Pusat Kota Semarang, yaitu di Simpang 5, menuju ke lokasi ini kurang lebih 15 menit. Ada pun jam buka dari warung ini adalah setiap hari, dari Senin sampai dengan hari Minggu, yaitu dari jam 11 siang sampai dengan setengah sembilan malam, kecuali hari Jumat, yaitu dari jam 1 siang sampai dengan jam setengah sembilan malam. Menu yang ada di sini adalah aneka mie ayam, aneka nasi goreng, aneka gongso, kemudian ada minuman. Minuman seperti di tempat lain, yaitu teh dan jeruk, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Menurut karyawan di warung makan mie ayam ini, yang menjadi spesial dari rumah makan ini adalah mie ayam spesial dan mie goreng iga bakar. Karena rekomendasi dari karyawan tersebut, kemudian saya memesan dua menu itu. Menu mie ayam spesial ini terdiri dari mie, kemudian ada ayamnya, ada bakso, ada pangsit, ada ceker, ada loncang, dan seledri. Mie ayam spesial ini setelah saya cicipin, benar-benar rasanya adalah sangat enak, dan satu porsinya itu pas menurut saya, kemudian lauknya juga sangat banyak. Sedangkan untuk mie goreng iga bakar, yaitu ada mie, iga bakar, dan ada sawi. Anda sudah bisa membayangkan mie ayamnya disini pun enak, ditambah dengan iga bakar. Wow, wow, benar-benar eco sangat. Harga satu porsi mie ayam spesial adalah Rp21.000, sedangkan mie goreng iga bakar Rp22.000. Bakmi Jawa Pak Gareng ini berada di Jalan Wad Gandul dalam nomor 171 Gabahan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jam buka dari bakmi Jawa Pak Gareng ini dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Menu yang ada di bakmi Jawa Pak Gareng adalah bakmi goreng, bakmi rebus, bihun goreng, bihun rebus, nasi goreng, nasi ruwet, ada soto. Sedangkan untuk minumannya adalah teh botol, air mineral, jeruk dalam kondisi panas maupun dingin. Hari ini saya mencoba memesan bakmi goreng dan bakmi rebus. Untuk mie gorengnya terdiri dari mie, kemudian ada ayam, ada kol, ada telur, ada bawang goreng. Sedangkan untuk mie kuahnya ada mie, ada ayam, ada telur, ada bawang goreng, ada tomat, dan ada seledri. Kuah dari mie rebus ini adalah berwarna coklat dan rasa dari bumbu-bumbu di sini sangat-sangat terasa sekali. Dan membuat saya kepingin segera makan dari mie rebus ini. Harga dari bakmi goreng maupun bakmi rebus di bakmi Jawa Pak Gareng ini adalah Rp16.000 per porsi. Sehingga menurut saya harga tersebut masih bisa terjangkau. Warung ayam goreng dan sop buntut daging pasupar ini berada di Jalan Mosuyudi No. 48, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warung ini sudah ada dari tahun 1974 dan jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan setengah 11 malam. Sekarang ini warung ayam goreng Pak Supar ini dikelola oleh istri dari Pak Supar. Menu yang ada di warung ini hanya ada dua yaitu ayam goreng dan sop buntut daging. Yang menjadi keunikan di rumah makan ini adalah apabila kita datang kita tidak perlu memesan dari menu yang ada. Karena kita sudah dihidangkan dari menu yang ada di sini yaitu satu piring ayam yang terdiri dari empat ayam yaitu dua dada dan dua paha. Ati ampla. Kemudian satu piring yang terdiri dari sop buntut dan sambal manis. Apabila kita mau memesan sambal yang lain, kita bisa memesan sambal terasi dan sambal bawang. Dengan dua menu tersebut maka kita bisa menikmati mau memilih ayam maupun daging. Saya hari ini memesan dua-duanya dan setelah saya mencoba menu di sini maka ayam gorengnya sangat empuk dan bumbu-bunya itu masuk ke dalam ayamnya. Kemudian ini sangat cocok sekali apabila kita makannya dengan sambal sesuai dengan selera kita tadi yaitu sambal terasi, sambal bawang maupun sambal manis. Untuk sop buntut dagingnya terdiri dari dalam satu porsi ada daging, ada kentang, ada kuah, dan ada sayurnya. Harga untuk ayam goreng adalah Rp22.000, kemudian untuk nasi Rp6.000, ati ampla Rp4.000, sambal terasi Rp5.000, teh panas Rp4.000, dan sop buntut Rp50.000. Soto Ayam Bokoran ini berada di Jalan Pelampitan nomor 55, Bangun Harjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Soto Ayam Bokoran ini sudah ada dari tahun 1949, di mana jam buka warung ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Untuk menu yang ada di Soto Ayam Bokoran ini adalah Soto setengah porsi, Soto satu porsi, Sate ayam, Sate kerang, Telur pindang, ada tempe, ada perkedel. Sedangkan untuk minumannya adalah ada teh botol, air mineral, kemudian ada jeruk baik panas maupun dingin. Hari ini saya memesan Soto satu porsi. Dalam satu porsi Soto Ayam Bokoran ini terdiri dari ada nasi, kemudian ada ayamnya, kemudian ada mie putih, ada bawang goreng, ada seledri, kemudian ditambah dengan kuah. Kuah di sini benar-benar sudah dibumbuin dengan rempah-rempah yang sangat legendaris dari Soto Ayam Bokoran ini. Kemudian kita bisa menambah dengan tempe, ada perkedel, ada kerupuk, kemudian ada kecap dan saus. Tempat dari warung ayam Bokoran ini sebenarnya sangat sederhana, namun karena pengunjungnya ataupun pelanggannya sangat banyak sekali, sehingga dari pagi sampai dengan siang tidak pernah sepi dari warung ini. Harga Soto satu porsi adalah Rp12.000. Gule Bustaman Pasabar ini berada di Tanjung Emas, tepatnya di kawasan Kota Lama, di belakang Gereja Belenduk, Semarang. Jam buka warung Gule Bustaman Pasabar ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Menu Gule Bustaman Pasabar di sini semuanya menggunakan kambing, bukan sapi, yaitu kita bisa memilih kepala, lidah, daging, maupun telinga. Bustaman sebenarnya adalah nama kampung yang ada di Kota Semarang, di mana kampung ini dahulunya terkenal dengan pusat pemotongan dan pengolahan daging kambing. Pada awalnya, Pak Sabar memulai berjualan dengan cara berkeliling dengan memikul dagangannya di kawasan Kota Lama pada tahun kurang lebih 1970-an. Setelah itu, Pak Sabar menetap di lokasi sekarang ini. Dan sekarang ini, warung Gule Bustaman Pasabar dikelola oleh cucu-cucu dari Pak Sabar. Hari ini, saya mencoba mencicipin Gule Daging Kambing Pak Sabar ini. Gule Bustaman Pasabar ini terkenal dengan racikan bumbunya yang sudah sangat melegenda. Dan yang kedua adalah mengenai kuahnya. Biasanya kuahnya menggunakan santan, namun di sini kuahnya adalah tidak menggunakan santan. Kemudian, daging-daging yang ada di sini juga ukurannya besar. Harga satu porsi adalah Rp30.000, plus nasi Rp5.000, dan es teh Rp3.000. Warung Makan Maktompo ini berada di Jalan Karanganyar, nomor 37, Berumbungan, Kecamatan Semarang Tenah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jam buka dari Warung Makan Maktompo ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Menu yang ada di sini ada udang sambal, ada cumi-cumi hitam, ada kepiting lemburi, ada belanak goreng, ada bandeng goreng, ada gimbal udang, kemudian ada pare goreng, kemudian ikan asin, sayur bayam, dan lain-lainnya. Untuk andalan menu yang ada di Warung Maktompo adalah udang sambal dan cumi-cumi hitam. Berdasarkan beberapa rekomendasi dari teman-teman dan dari karyawan dari Rumah Makan Maktompo, akhirnya saya memesan setengah porsi udang dan setengah porsi cumi. Cumi yang diidangkan berbentuk seperti ditumis kemudian berwarna hitam. Terlihat beberapa rempah itu menempel di cumi tersebut sehingga benar-benar menggugah selera makan saya hari ini. Untuk udangnya ditempatkan di tempat ini, kemudian udangnya ini disajikan dalam keadaan yang sangat bersih tanpa cangkang. Udangnya dilumpurkan dengan sambal yang berwarna merah dan menurut saya sambalnya di sini tidak terlalu pedas. Setelah saya merasakan di dua menu andalan ini benar-benar rasanya ecoh sangat. Harga dari menu yang saya coba pesan tadi adalah setengah porsi udang harganya 20 ribu rupiah. Sedangkan untuk setengah porsi cumi harganya sama 20 ribu rupiah. Menurut kami harga yang ada di sini sedikit mahal. Warung Gudeng Batum berada di jalan MT Haryono, Pterongan, Semarang. Tepatnya di Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang. Warung Gudeng Batum ini buka sudah lebih dari 25 tahun. Dan jam bukanya dari jam 5 sore sampai dengan jam 3 dini hari atau sampai dengan habisnya menu Gudeng Batum ini. Warung Gudeng Batum ini benar-benar direkomendasikan untuk Anda kuliner di Kota Semarang. Setiap malam banyak orang datang untuk makan di warung ini sehingga kita harus rela antri yang cukup panjang untuk menikmati hidangan di sini. Dahulu warung ini menggunakan tenda namun sekarang sudah menggunakan ruko dan kita bisa makan di lesean di depan dari ruko tersebut. Menu yang ada di sini adalah nasi gudeg, ayam goreng, lontong opor koyor, ada babat goreng, ada sambal pete, dan sebagainya. Sedangkan untuk minuman yaitu ada teh dan jeruk baik dalam kondisi panas maupun dingin. Hari ini saya memesan nasi gudeg plus ayam. Setelah saya cobain memang teksturnya sangat empuk dan bumbu-bumbunya itu memang masuk ke dalam ayamnya sehingga bisa dikatakan ecosan. Warung spesial lontong tahu gimbal bak puput ini berada di jalan Simongan, memplak Simongan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jam buka dari warung ini dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam, namun biasanya sebelum jam 11 ini sudah habis sehingga sudah tutup. Sesuai dengan nama warung ini, maka menu andalan di warung ini adalah tahu gimbal. Tahu gimbal yang ada di sini menggunakan lontong. Setelah sampai di sini, saya pada pukul 19 malam, saya langsung memesan tahu gimbal. Ternyata antriannya luar biasa, saya antri yang ke-12. Dalam satu porsi tahu gimbal ini terdiri dari lontong, telur, tahu, gimbal, kol, seledri, dan bumbu-bumbu, serta kecap. Uniknya, dikos di sini bisa matang maupun mentah sesuai dengan selera daripada pembeli. Menurut saya, ukuran satu porsi dari tahu gimbal di sini termasuk besar, dan gimbalnya yang dalam satu porsi ini ada dua. Gimbal sebagai informasi adalah bakwan yang terbuat dari udang. Saya sengaja memesan tidak terlalu pedas, dengan lahapnya saya menyantap makanan ini, dan benar-benar rasa dari menu ini eco sangat. Harga satu porsi dari spesial lontong tahu gimbal Mbak Puput ini adalah 19.000 rupiah. Warung Kepala Ikan Manyong Bufat ini berada di Jalan Ariloka, Kerobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warung ini sudah ada dari tahun 1969, dan jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kuliner Kepala Ikan Manyong Bufat ini salah satu kuliner yang sangat legendaris di Kota Semarang. Warung Kepala Ikan Manyong Bufat ini juga banyak memenangkan lomba-lomba kuliner, sehingga prestasinya banyak dipajang di dinding warung tersebut. Kepala Ikan Manyong langsung dari pengasapan yang berada di Kota Demak, sehingga kualitasnya pasti terjamin baik sekali. Teksturnya padat dan tidak basah, sehingga rasanya lebih sedap dan mantap. Racikan bumbunya, serta kuah santannya itu sangat pedas. Hari ini saya memesan yang satu porsinya seharga 100 ribu rupiah. Memang bila dilihat 100 ribu kelihatannya sangat mahal, namun satu porsi ini bisa kita makan untuk tiga orang, sehingga apabila kita bagi tiga, hanya 33 ribu rupiah, sehingga harganya masih terjangkau. Karena kondisi sekarang masih pandemik COVID-19, maka jangan lupa untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, ataupun selalu menjaga jarak.